Hai Indonesia yang ke-73 Selamat hari kemerdekaan Indonesia That's right and welcome to Breakout Hari ini berhubungan ini 17 Agustus It's all about Indonesia Yup dan jadi kita juga bakal update seputar musik-musik di tanah air Oke welcome back Hari ini kita mau memperingati ya Ini 17-an Hari kemerdekaan Indonesia yang ke-73 Dan kita mau sambil baca-baca, ini dia dari fans-fans kita, dari Twitter. Ya, apa sih lagu nasionalis yang paling kalian suka? Kalau kata Didin, Didin at Didin Sepudin, Replying to Breakoutnet, dia suka GAC yang judulnya untuk Indonesia. Oh, that one is good. I like that song. Ya, dan GAC tuh emang salah satu musisi Indonesia yang sering banget ya mempromosikan Indonesia di video klip-video klipnya gitu. Kayak Sailor keren banget ya. Keren banget. Sailor hancur loh. Sailor tuh video klip yang menurut gue lumayan berhasil mempromosikan keindahan Indonesia. Berhasil banget. Berhasil banget. Gue jadi pengen ke tempat di mana mereka syuting ya kan? Labuan Bajo. Benar banget. Tapi yang gue suka dari GAC ya, mereka tuh selalu ngasih positive vibe. Selalu apapun lirik-liriknya di lagu-lagunya tuh selalu positif. Mau lagu apapun meskipun it's a set song, ada positive outcome-nya dari situ ya. Walaupun lagu-lagu ballad kayak Love Will Stay, itu juga tetap ada positive vibe-nya gitu. Kita tribute buat GAC, buat temen-temen kita, you know what? Boys and girls. Yeah, only one boy. One boy and two girls. We will sing your song. Ini dia, GAC. Oke guys, tadi kita udah sempat bahas ya lagu-lagu nasionalis. Dan minggu lalu juga ada nih lagu nasionalis yang baru dirilis. Ini yang tadi si Nyong cerita. Iya. Siapa sih Nyong? Apa si Nyong? Pria. Iya bener, dari grup Pria ya. Kenapa sih Andy baru rilis lagu banget? Baru rilis lagu. Nasionalis banget. Selalu Indonesia ku. Selalu Indonesia ku. Jadi ini banyak kayak ada News AnchorNet juga. Oh really? Itu tadi satu. Iya, iya, iya. Itu berapa orang? Wait, gue pasti ada Arisan Jaya, ada Lucky Idol, ada vokalisnya Bali Lounge Mas Iwan Abdi. Udah kayaknya cuma bertiga sih. Wah bagus banget. Kayaknya cuma trio gitu ya. Tapi keren, tapi keren. Kepudulian tentang Indonesia tuh tinggi ya mereka. That's really good. Iya, jadi emang lagu ini menceritakan tentang kebanggaan tanah air, terus kayak dari persona-persona Indonesia gitu kan. Keren banget sih. Lu bangga gak jadi orang Indonesia? Bangga. Kenapa? Apa yang membuat lu bangga jadi orang Indonesia? Karena perbedaan yang banyak, itu membuat Indonesia tuh dikenal. Diversity. Diversity. Udah gitu alamnya. Iya, kalau lu gak ngeralak. Alamnya sih. Alamnya. Alamnya sih gue. Tapi juara ikhnya kita tau gak apa sebenernya orang-orangnya, men? Kita orang-orang paling ramah di dunia. Lu mau ke dunia pelosok manapun, eh Indonesia doang nih yang masih punya gak enakan, masih ramah gitu. Masih sopan santunnya tinggi banget. Budayanya ya. Budaya kita is the best, men. Iya, tapi gue juga, gue lagi suka sebenarnya ngeliat lapangan banteng sih sekarang. Karena lu tau kan setahun kemarin lapangan banteng tuh lagi apa ya, lagi direvitalisasi gitu. Terus kemarin gue sempat ngeliat hasilnya, wah bagus banget, ada air mancur gitu, bisa nari-nari. Belum ini sih, kayak belum segede yang di Dubai gitu. Tapi buat gue sih udah keren banget. Tapi tetep keren ya. Tetep keren banget. Gak perlu gede, you know. Gak perlu kita bikin yang gede, gak perlu. Bagus aja gitu, orang kan udah temanya kita. Exactly, exactly. Dan lu tau gak, jadi di air mancur itu ada lagunya yang ditampilin. Iya. Iya, jadi lagu-lagu yang ditampilin di lapangan banteng itu ada lagu daerah, ada lagu nasionalnya. Tapi kalau gue suka lagu daerahnya kan itu kayak banyak banget. Indonesia banget gitu ya. Iya, gue suka, karena gue emang dari dulu suka lagu-lagu daerah gitu. Kayak Ondel-Ondel, terus Jali-Jali, Surilang, Yamko-Rambe-Yamko, terus apa kok namanya. Ada lagu Sunda gue suka banget. Manuf Dadali. Wah itu enak tuh, Manuf Dadali. I love Manuf Dadali. I love it. Alright, sekarang kita ada yang request lagi nih. Kalau kita ngomongin 17 Agustusan, ada yang request, kalau hari kemerdekaan, lebih baik request lagunya coklat. Kayak 17 Agustus, Satu Nusa, Satu Bangsa, Bendera, dan lain-lainnya. Pokoknya lagu-lagu coklat tuh pas banget buat hati kemerdekaan. Tapi Ananda Rizky at Ananda29, how do you like it if we sing you a bit of karma? Karma is nice, ya gak sih? Karma bagus sih. Karma bagus. Ya, we can do a bit of karma. Hey, by the way, kalau kita ngomongin coklat, coklat ini kan emang terkenal ya. Dia sering banget tuh bikin lagu-lagu yang bener-bener nasionalis. Nasionalis. Dengar-dengar ada update terbaru nih dari coklat. Di awal Agustus ini ada sebuah interview, mereka ini kayak mengabarkan kalau mereka akan rilis lagu baru dengan tema nasionalis lagi. Karena kan ini udah menjelang Pilpres ya, ada pemilu di tahun depan. Jadi mereka kayak mau bilang ke anak-anak muda, ke fansnya coklat, ke penikmat musik juga. Kalau kita tuh harus aktif ngikutin pemilu, jadi kita jangan golput. Ya, karena kita harus usaha juga untuk Indonesia yang lebih baik. Tuh, that's right. Kita orang Indonesia harus cablos. Ya, oke. Alright. Oke. Ngomong-ngomong soal Indonesia, kita gak bisa ngelewatin Asian Games. Oh my God. Besok. Besok. Besok, kami so excited. Gue yakin pasti lebih keren ceremony kita daripada ceremony negara-negara lain. Dan gue juga yakin ini bakalan banyak banget penampilan yang keren-keren sih. Dari set panggungnya juga katanya bakal jadi kayak taman gede gitu. Serius. Iya, serius. Jadi gue penasaran banget pengen liat kayak apa bakalan ada ribuan dancer. Buat. Ribuan dancer. Ini tuh mungkin gue bisa, gue baru ngeliat penari sebanyak itu nariin tari tradisional. You know what? Apapun yang Mas Tama bikin itu kita nunggu-nunggu for the next one. Karena setiap dia bikin sesuatu ada surprise yang lu padahal gak kepikiran gitu. Iya, iya. Makanya gue kemarin ya, baru aja nontonin semua opening ceremony dari negara-negara lain. Dari Korea, Seoul, tahun 2014 kalau gak salah. Lalu ada negara-negara lain. Gue ngeliat, ya it's good. Tau pun yang kita dipegang Mas Tama, I think this is gonna be the world's best opening ceremony. Ya, apalagi ini performernya banyak banget ya. Ada siapa aja sih? Via Fallen, ada GHC, ada Tulus, ada Raisa, Anggun, Edo Kondologi, Joey Alexander. Banyak banget musisi-musisi yang bakal meramaikan opening performance. Dan congratulations buat Via Fallen yang jadi, ini, jadi official theme song-nya, theme song singer-nya Asian Games 2018. Via Fallen. Banget. Go kill, man. Indonesia Shakira. I would do it, man. That song is nice. Tapi kita bikinnya ini, bro. Bikinnya lebih soft aja. Bikinnya lebih soft. Ayah meraih bintang nih. Meraih bintang, enak banget. Yes. See you, see you. See you.